halo halo semua kembali lagi dengan Ardi FM baiklah disini saya baru aja nih beli barang ya habis ini besar banget untuk ukurannya disini saya akan buat video unboxingnya yaitu satu buah monitor ya monitornya apa itu langsung aja disimak videonya disini baru aja nih sampai paketnya dan kita akan melakukan proses unboxing ya sekalian dokumentasi kalau barang ini baru saja diterima nih disini masih ada sedikit ruangan merah sederhana di sini saya akan sedikit cerita juga ya mengenai monitor yang saya begini oke langsung aja kita unboxing ini adalah monitor dari merek Toru ya dia itu berukuran 27in dengan spesifikasi layarnya 2k dan 144 oke disini ada yang menarik ya guys ternyata saya dapat satu buah handset nih dari Edifier ini gratis loh dari beli monitornya saya nggak pesen ini ya dan di tulisannya itu untuk beberapa orang kurang aja nih lumayan bisa dapet gratisan tapi stoknya masih ada oke kita lanjutkan lagi proses unboxingnya dan ini dia untuk dusnya seperti ini kita lihat dulu sekelilingnya seperti ini guys Hai koruy to play to create koruy e-sport display disini ada tipenya nih dia 27e-1GA e-sport display oke di bagian sini juga samping doang dan disini baru ada keterangan ya jadi tipenya 27e-1GA oke kita lihat disini ada kabel display port oke disini ada kabel powernya sini ada baut-bautnya ini untuk face salmon ya oke cukup ketunjuk ini untuk kakinya dia plastik dan dibawahnya bahannya besi ya untuk stand-nya dia plastik ya tapi cukup tebal nih dan disini kita akan pasang dulu nih untuk bautnya oke jadi seperti inilah info stand-nya nah disini kita akan langsungnya klop aja ya karena disini pakai modal clip kita tinggal klip aja nih nah jika sudah berbunyi klop baru kita oke 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 baru kita keluarkan dari plastiknya oke jadi seperti inilah untuk monitor ya jadi ini cuma punya tilt aja ya nggak ada aja temen yang lain cuma tidak masalah oke oke langsung aja kita set up dulu ya untuk bagian belakangnya nih cukup bagus disini tertulis blending koruy dengan body nah disini untuk handle management dan disini untuk portnya dia mau hadap ke bawah oke langsung aja kita set up ya oke guys jadi inilah untuk monitornya ya sudah saya rakit dan ya keren banget ya untuk desainnya nah ini untuk spesifikasinya dia berukuran 27 inch dia sudah 144 dan dia sudah memiliki resolusi layar oke atau 2k atau QHD oke ini untuk di mata ini bener-bener manjain banget ya jadi sebelumnya itu saya pakai dual monitor tapi berukuran full HD 24 inch dua kali nah disini saya mau coba untuk meringkas ya supaya meja lebih lega jadi saya akhirnya pakai satu monitor aja cuman resolusinya yang besar dan ukuran yang sedikit lebih besar daripada 24 inch sebelumnya ya disini perbedaan yang saya rasakan dari monitor yang sebelumnya hanya beresolusi full HD dengan 75hz disini untuk detailnya itu bener-bener detail banget ya karena memang resolusinya 2k dan yang paling nikmatnya lagi dia sudah 144hz itu bener-bener berasa banget di mata kebetulan juga untuk handphone atau tab saya juga pakai yang dia 120hz punya jadi berasa banget memang perbedaannya sangat signifikan ya oke nah disini untuk harganya nih ini paling termurah di Indonesia saat ini ya dia itu untuk ukuran 27 inch dia 2k dengan 144hz ini saya beli di harga 2,615 juta ya jadi 2.615.000 dan itu harga flash sale yang saat ini sedang berlangsung nih yang saat saya rekan video ini tanggal 19 jadi saya beli kemarin tanggal 18 masih dapat bonus handset lumayan banget nih mungkin ada 100ribuan kali ya jadi total 2,5 dan mantep banget ya brand coro ini lagi naik daun banget nih karena dia punya harga yang murah dibandingkan dengan pesaingnya itu di harga yang sama ya betul saja belum dapat mungkin baru full HD atau ya 24 inch doang gitu kan sebelumnya saya juga sempat ngelirik dari Omni itu punya Fuseonic itu di spesifikasi yang sama itu harganya 3,5 juta sedangannya 2,6 juta untuk harga normalnya sih 2,9 tapi dia kayak lagi diskon-diskonan terus ya dan lumayan banget masih dapat handset lumayan banget sih untuk main game oke untuk spesifikasi lainnya dia katanya sudah sRGB 100% itu mungkin harus dicoba lagi tapi ngeliat dari warnanya itu sangat memanjakan mata jadi saya percayalah panel ini dia menggunakan panel VA ya dia juga sudah bezel-less kiri kanan dan atas untuk bawahnya itu ada bezelnya untuk brandnya coro ini oke jadi seperti itulah untuk video unboxing dan sedikit first impression saya tentang Corui 27e Satu Ki ini ya oke jadi menurut saya ini di harganya ini worth it banget dan juga punya garansi sekarang 3 tahun ya jadi dia itu masuk itu lewat ipason Indonesia sebelumnya itu dia garansinya 1 tahun sebelum bulan Maret dan untuk garansinya itu dia 3 tahun kalau nggak salah saya baca 1 tahun itu penggantian unit dan 2 tahun service di marketplace nya sih untuk penjelasannya seperti itu ya tapi ini untuk harganya ini menurut saya lumayan jauh banget dan worth it banget nih dari first impression saya ya tentang monitor ini 2,6 juta sudah dapat seperti ini dibandingkan merek lain itu 3,3 3,5 jauh banget loh lumayan hampir 1 juta bedanya dibandingkan brand lain dengan spek yang sama persis plak keti plak jadi sepertulah untuk videonya mungkin saya akan coba ulik dulu monitornya dan mungkin kita buat lagi videonya terima kasih telah menonton jangan lupa like komen dan subscribe kita selanjutnya di video yang lainnya bye bye terima kasih telah menonton! selamat menikmati